Selamat pagi, yang saya hormati teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya pada apel kesiapsiagaan memasuki musim penghujan. Hadir bersama kita seluruh jajaran Forum Kompimda dan berbagai unsur relawan masyarakat yang sama-sama mengirimkan perwakilannya di dalam apel kesiapsiagaan pada pagi hari ini. Apel kesiapsiagaan ini adalah untuk mengirimkan pesan kepada diri kita semua agar siaga, bersiap, mengumpulkan kembali seluruh sumber daya untuk memasuki bulan-bulan penghujan. Yang kedua adalah untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat Jakarta bahwa kami siap untuk memasuki musim penghujan dan kita mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang ketiga kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk juga mulai memastikan di wilayahnya masing-masing bahwa kondisi kampung, kondisi rumah relatif aman khususnya terkait dengan listrik, gas yang di masa musim-musim penghujan sering menimbulkan risiko kecelakaan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada tiga front yang dihadapi Jakarta. Satu front pesisir yaitu ROP, yang kedua adalah front dari kawasan selatan pegunungan yaitu air hujan yang dialirkan melalui 13 sungai yang masuk Jakarta. Front yang ketiga adalah hujan lokal yang telah di Jakarta. Tiga front ini akan kita hadapi dengan tiga prinsip. Satu siaga, dua tanggap, tiga galang. Dan harapannya ini akan bisa menggerakkan seluruh unsur masyarakat. Target operasi kita adalah menghindari, satu menghindari kemat tidak ada korban jiwa. Yang kedua adalah target untuk bisa surut permukaan air kenangan 6 jam sesudah hujan selesai atau 6 jam sesudah permukaan air sungai kembali ke posisi normal. Daya tampung sistem dry nasir di Jakarta ini maksimal 100 mm hujan per hari. Jadi kalau hujannya di atas 100 mm, maka akan terjadi kenangan. Kalau hujannya di bawah 100 mm, tidak boleh terjadi kenangan. Tanggung jawab kita memastikan bahwa di bawah angka itu harus semuanya tertangani. Nah, kalau kiriman air, kapasitas sungai di Jakarta 2300 meter kubik per detik. Bila air masuk di bawah kapasitas itu, seharusnya tidak menimbulkan limpahan di kanan-kiri sungai. Itu target operasinya dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kita semua bekerja sama seluruh unsur yang ada di Jakarta untuk mengamankan ibu kota.